Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam perenungan Lukas 15, ayat 1-3, ayat 11-32. Ia telah hilang dan didapat kembali. Berbeda dengan dua perumpamaan sebelumnya, tokoh dalam perumpamaan ini ada tiga orang, ayah, anak sulung, dan bungsu. Diceritakan bahwa anak bungsu telah melakukan kesalahan besar. Atau keluarganya yang dia minta dari.